Kegiatan penanaman pohon dan juga pemberian bantuan yang diberikan jajaran Polres Kota Waringin Barat dalam rangka Hut Bayangkara tahun 2024 mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kobar Muhammad Rusdi Gozali. Polres Kota Waringin Barat menggelar berbagai kegiatan dalam memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Di antaranya melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lokasi Tanah Tandus di kawasan Taman Pangkalan Bunpar dan memberikan bantuan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan di Kabupaten Kota Waringin Barat berupa bibit ikan lele, ikan patin, dan ikan nila sejumlah 5.000 ekor. Serta bibit tanaman sayur-sayuran sejumlah 8.000 buah bibit sayur. Selain melaksanakan kegiatan penanaman pohon, Polres Kota Waringin Barat juga melaksanakan ketahanan pangan dan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi di lingkungan Polres Kota Waringin Barat. Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat selain mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78, juga mengapresiasi kegiatan Polres Kobar memperingati Hari Bayangkara ke-78. Hari jadi kepolisian ke-78 dan kita memberikan apresiasi yang luar biasa terkait seluruh rangkaian kegiatan Hari jadi kepolisian ke-78. Mudah-mudahan polisi semakin kuat melayang masyarakat dan memberikan pengayun kepada masyarakat yang menaik. Terima kasih, selamat hari ulang tahun ke-78, Polre Rubrik Indonesia. Dalam penanaman pohon, Polres Kota Waringin Barat bekerja sama dengan Orang Utan Foundation Internasional atau OVI. 3.000 bibit yang ditanam tersebut diserahkan langsung oleh manajer kampanye OVI, Dur Prawati Siburian. Jambri, SBTV Terima kasih, selamat menonton!